Dua penjamret yang masih tergolong remaja ini bernasib sial. Hussein menjamret tas wanita yang memendarai sepeda motor di jalan Anggi, Pameran, Petarani, Makassar. Hendak kabur melarikan diri, malah keduanya masuk ke lorong yang salah, yakni ke lorong buntu sehingga tak dapat meloloskan diri. Keduanya pun ditangkap warga, karena curiga membawa tas wanita, warga melaporkannya ke polisi. Awalnya pengakuan kedua pelaku, tas yang dibawa tersebut merupakan tas istrinya, hingga warga enggan menghakiminya dan belakangan setelah diperiksa polisi barulah keduanya mengakui perbuatan mereka. Dapat menghindar dari amukan warga bukan berarti lepas dari hukuman tambahan polisi, yakni hukuman mengguling di halaman apel Polsekta Panakukang, Makassar. Dalam PWI kan bukan jalanan, berarti balasan dari samping ada ambil tas, kebetulan tas saya simpan dia, di depan kan berarti balasan dia ambil, makanya saya teriak, terus sampai sambil saya buku, masuk dia putar kemas, saya botong boyok, saya tidak mampu lagi karena sudah lemas. Ibu muda yang menjadi korban jamret dari kedua pelaku ini bersyukur, lantaran isi tas miliknya yang berisi uang belasan juta rupiah dan benda berharga lainnya, tak sempat dibawa kabur penjamret.